Hai guys, balik lagi ke channel youtube aku Tutorial kali ini aku akan kasih tips ke kalian Yaitu bagaimana cara menyalin link telegram untuk dikirim ke teman Agar teman kita dapat menghubungi kita melalui link tersebut Tanpa harus menggunakan nomor ponsel telegram kita nih guys Jadi langsung aja ke tutorialnya Kalian langsung aja masuk ke aplikasi telegram kalian Selanjutnya setelah kalian masuk ke aplikasi telegram kalian Kalian klik garis 3 yang ada di pojok kiri atas guys Langsung aja aku contohkan Selanjutnya kalian klik pengaturan Setelah kalian klik pengaturan guys Maka disini ada bagian username bisa langsung kalian lihat Jadi sebelumnya guys ketika kalian belum membuat username kalian Silahkan kalian buat username kalian terlebih dahulu Cara membuat username sendiri di telegram Dapat kalian lihat sebelumnya di tutorial aku guys Aku sudah membuat tutorialnya Bagaimana sih cara membuat link telegram sendiri nih guys Langsung aja silahkan kalian tonton Agar kalian dapat membuat link telegram kalian sendiri guys Selanjutnya untuk menyalin linknya Kalian masuk aja ke bagian username Setelah itu disini di bagian paling bawah ini Di tulisan yang berwarna biru Langsung aja kalian tekan guys Tekan lama Dan secara otomatis link ini akan tersalin Selanjutnya kalian langsung aja menuju chat Teman kalian yang akan kalian kirimkan link tersebut guys Jadi aku disini masuk ke whatsapp Kemudian aku akan kirim ke teman aku Langsung aja aku tempel disini Dan aku kirim Setelah aku kirim Nanti teman aku akan mengeklik linknya Ketika dia akan mengeklik linknya guys Maka dia akan langsung Dibawa ke chat guys Jadi langsung dia bisa mengechat aku Tanpa harus menggunakan Nomor ponsel telegram aku nih guys Jadi ini dia hasilnya Jadi setelah aku kirim tadi Aku contohkan lagi Jadi setelah aku kirim tadi guys Kemudian teman aku tadi Mengeklik link telegram yang aku kirim tadi ke dia Maka dia secara otomatis Diarahkan menuju ke chat guys Jadi dia disini dapat mengechat aku guys Tanpa harus menggunakan Nomor ponsel telegram aku guys Sekian tutorial dari aku Semoga bermanfaat Dan terima kasih